Ada sebuah kenyataan yang harus kita mengerti, Masya Allah. Apa kenyataan yang harus kita mengerti? Kenyataan yang kita mengerti adalah bahwasannya alumni Ramadan itu jauh lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Karena Ramadan itu madrasah dan madrasah ini, kita ini sebagai alumni-nya. Saya alumni Ramadan, bapak ini alumni Ramadan, ibu juga alumni Ramadan. Kita ini alumni Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan kita ini harus mengetahui alumni Ramadan itu, ternyata tidak semuanya berhasil. Karena alumni itu cuma dua, alumni yang gagal dan alumni yang berhasil. Dan ternyata kita mengetahui alumni yang gagal itu jauh lebih banyak daripada alumni yang berhasil. Mana dalilnya bahwasannya alumni yang gagal lebih banyak daripada alumni yang berhasil? Nabi yang menyampaikan, yang diberikan wahyu oleh Allah. Nabi kemudian berkata, Berapa banyak orang yang mereka diberikan kesempatan Ramadan? Tapi walaupun diberikan kesempatan Ramadan, dia tidak mendapatkan apapun dari Ramadan itu kecuali juh, kecuali lasalaper dan atas. Atas itu dahaga. Dan Nabi menggunakan kata apa? Rubah. Makanya bisa jadi, Pak. Ada orang nanti ketika ditimbang oleh Allah, lalu kemudian dia bertanya, loh, amalan Ramadan saya mana? Lalu kemudian dijawab oleh Allah, loh, amalan Ramadanmu itu kan tidak ada yang berkualitas. Ramadan masih menghujat, Ramadan masih memikirkan dunia berlebihan daripada urusan akhiratmu. Sampai akhirnya ada cacatnya yang menjadikan apa? Kita tidak pernah bertemu. Di kanamalan Ramadan, dan Nabi sudah mengatakan apa? Rubah. Itu jumlahnya itu lebih banyak. Makanya orang yang gagal menjemput pahala di filan Ramadan itu bukan hanya gagal untuk mendapatkan pahala. Tapi yang lebih tragis adalah, Orang yang sampai gagal mendapatkan kebaikan Ramadan, maka itulah yang disebut dengan orang yang celaka. Karena definisi celaka di hadapan Allah itu bukan celaka ketika kita ditusuk preman di pinggir jalan. Tidak. Tapi definisi celaka itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah, Makanya Nabi sampai kemudian berkata, Orang yang celaka itu adalah orang yang diberikan kesempatan Ramadan, sampai Ramadan itu selesai, tetapi dia tidak diampuni oleh Allah. Maka itu orang yang celaka, dan itu doanya disampaikan siapa? Malaikat Jibril. Dan ketika Malaikat Jibril mendoakan celaka, betul hambamu yang mengikuti Ramadan tetapi tidak sampai diampuni, maka itu celaka. Nabi Muhammad kemudian mengaminkan doanya Malaikat Jibril dan berkata, Amin, betul Wahi Jibril, sesungguhnya mereka adalah orang yang celaka. Jadi ternyata gagalnya manusia ketika mereka mengikuti Ramadan itu, kesekuensinya itu menjadikan dia celaka di hadapan Allah. Padahal kita ini, Pak, celaka di hadapan manusia saja, kita sudah malu. Ada bapak, ada orang tua, anaknya mengalami kecelakaan hamil duluan. Berapa banyak orang tua malu untuk menanggung aib ini? Kalau celaka saja di hadapan manusia, kita ini merasa malu, apalagi celaka di hadapan Allah. Dan yang kita khawatirkan adalah, bisa jadi setiap tahunnya kita ini tidak menjemput ketakwaan dalam bulan Ramadan, tapi bisa jadi kita hanya menjemput kecelakaan setiap kita melewati Ramadan. Tahun lalu Ramadan kita celaka, tahun Ramadan sebelumnya kita celaka. Tahun sebelumnya kita celaka, dan bisa jadi tahun berikutnya ketika kita akan mendapati Ramadan, kita pun celaka. Kenapa? Karena tidak berkualitasnya Ramadan kita. Dan kita harus paham, Kualitas Ramadan itu tidak berbanding lurus dengan kuantitas Ramadan. Jadi, kualitas Ramadan itu tidak berbanding lurus dengan kuantitas Ramadan. Karena ada orang yang mereka itu terus melaksanakan Ramadan, tapi belum tentu menjadi orang yang terdepan dalam takwa. Belum tentu. Ada orang yang Ramadannya puluhan kali lipat, tapi belum tentu dia menjadi orang yang terdepan di dalam ketakwaan. Posisinya masih di situ saja. Dari dulu tidak pernah berubah. Lihat kan berapa banyak orang yang Ramadan tetapi tetap tidak tergerak untuk menutup auratnya. Padahal Ramadannya berkali-kali. Pernah tidak kita melihat ada kita, diri kita, ada dosa yang sudah kita sering lakukan, meromaliwati Ramadan. Kita tidak sembuh dari dosa itu. Padahal, kalau Ramadan kita diterima, Ramadan itu obat, Pak, dari segala macam candu dosa dan maksiat. Pernah nggak kita mendapati ada teman kita berkubung dengan satu pekerjaan yang haram, dia ngerti hukumnya, dan dia sebenarnya tinggal punya satu kekuatan untuk meninggalkan, ngelewati Ramadan, tapi juga tidak tergerak untuk meninggalkan pekerjaan yang haram itu. Kenapa? Ya karena dia cuma menjemput kecelakaan di bulan Ramadan itu. Tidak mendapatkan barokahnya apa-apa. Padahal kalau kita perhatikan Ramadan, ya para sahabat, Masya Allah, mengguncangkan itu kekuatan. Makanya perang-perang besar itu terjadinya di kapan? Ramadan. Sampai perang badar itu, yang menjadi perang besar dalam Islam pun terjadi pada bulan Ramadan. Nah itulah yang menjadikan kita akhirnya berenung. Ini yang kita khawatirkan kalau kita menjadi orang yang celaka. Dan orang yang celaka itulah yang kita khawatirkan, apabila kita setiap tahunnya bukan menjemput ketakwaan, tetapi kita justru menjemput kecelakaan pada setiap tahun ketika kita ngelewati pemantan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!